Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang tersayang, Mas Solih dan Mbak Solihah di rumah Pasti sangat rindu sekali dengan sekolah Nah, oleh karena itu sekarang kita sudah mulai pembelajaran lagi Di kelas 2 tahun pelajaran 2020-2021 Anak-anak, sekarang silahkan untuk membuka buku tematik Kita buka subtema 1 tentang hidup rukun di rumah Anak-anak semuanya kita akan belajar tentang SBDP SBDP itu seni budaya dan prakarya Anak-anak semuanya sudah buka buku semuanya kan? Sudah kan? Sudah Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang teman kita Siapa? Ayo kira-kira namanya Oke, namanya Alif Alif adalah anak yang sangat gemar membaca Membaca buku cerita, membaca buku dongeng, membaca buku anak-anak, dan membaca buku nyanyian Anak-anak sekarang coba kita lihat halaman 5 Kita akan belajar menyanyi Dalam menyanyi itu ada bunyi yang panjang dan ada bunyi yang pendek Nah, bunyi-bunyi itu ada di dalam nyanyian Coba kita buka sebaliknya ada nyanyian tentang Ruri adalah abangku Karya Atemahmud Sekarang kita nyanyi bersama ya Kita mulai ya Ruri adalah abangku Rajin dan senang belajar Dengan menyandang tas di bahu Riang menuju sekolah Wah, pasti anak-anak sangat-sangat rindu sekolah sekali Ya, disini pembelajaran ini Nyanyian ini mengingatkan kita untuk sekolah lagi Nah, Ruri disini bukan sama perempuan loh ya Ruri disini adalah menceritakan tentang seorang abang, seorang kakak Nah, Ruri disini menceritakan bagaimana dia itu gendong tas ke sekolah Ya, oke anak-anak semuanya Nah, sekarang di rumah anak-anak belajar tentang nyanyian ini ya Sudah bisa semuanya? Nah, kalau belum bisa nanti diulang lagi Kita belajar bersama-sama Nah, dalam nyanyian ini ada yang panjang dan ada yang pendek Contohnya Ruri adalah abangku Nah, Ruri, Runya itu panjang Sedangkan Rinya pendek Yang panjang disini cuma Ruri, Ruh Nah, Runya aja Rinya Terus adalah abangku A-nya pendek Bangnya juga pendek U-nya yang panjang Ruri adalah abangku Nah, lanjut ya Rajin dan senang belajar Dengan D Itu juga panjang Dengan menyandang Tas di bahu U-nya tinggi Lanjut bawahnya lagi Rih-nya panjang Ang-nya pendek Rih-nya menuju sekolah Lah-nya juga panjang Jadi yang panjang ada berapa? Ada Ruh Itu di kalimat pertama Yang paling belakang ada ku Itu yang kedua Yang terus yang panjang lagi? Bawahnya lagi? Ra Rajin Nah, Ranya itu panjang Seterusnya itu pendek Jadi paling belakang itu panjang lagi Lanjut lagi Ada kalimat bawahnya lagi D Nah, dengan Dengan Nah, dengan D-nya itu panjang Dengan menyandang Tas di bahu H-nya itu panjang Nah, kalimat yang terakhir Ri-yang Ri-nya panjang Ri-yang menuju sekolah Lah-lahnya juga panjang Di sini Ruri abangku ini Tanda yang pendek Itu seperti huruf V di atas Nah, itu ditandai dengan huruf V V terbalik ya Ini di atas Sedangkan yang tanda yang panjang Itu ada garis 2 Anak-anak udah bisa? Sudah bisa ya? Anak-anak Silahkan Anak-anak di rumah Nah, belajar bernyanyi bersama bunda Nah, nyanyi apa? Nyanyi tentang Ruri abangku Ciptaannya Atem Mahmud Kalau belum bisa Gimana caranya? Coba diulang-ulang lagi Tadi bu Ayu nyanyi ya Setelah Belajar bersama bunda di rumah Silahkan Anak-anak Bisa membedakan Mana yang bunyi panjang Dan mana yang bunyi pendek Anak-anak semuanya Sekarang kita buka halaman 6 ya Tentang PKN Sekarang kita akan mengulas kembali Dulu pembelajaran kelas 1 Tentang Pancasila itu Dulu pernah kita Belajar bersama di kelas 1 Nah, sekarang kita lihat di situ Pancasila merupakan Dasar negara Indonesia Sedangkan Di dalam Pancasila itu Gambarnya Gambarnya tentang Burung Garuda Burung Garuda itu Merupakan Lambang negara Indonesia Oke anak-anak semuanya Pancasila di sini Memiliki 5 perisai 5 perisai ini Yang pertama Dinamakan Silah Pancasila Yang pertama adalah Bintang Yang kedua Adalah Rantai Yang ketiga Adalah Pohon Yang keempat Adalah Kepala Banteng Dan yang kelima Adalah Padi Dan Kapas Kita sekarang melihat Yang pertama Tentang Bintang Apa bunyinya Ketuhanan Yang Maha Esa Yang kedua Bunyinya apa Kemanusiaan Yang adil Dan beradab Sekarang yang ketiga Bunyinya apa Persatuan Indonesia Yang keempat Kerakyatan Yang dipimpin Oleh hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Dan yang kelima Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Pastinya Anak-anak Sangat Hapal Sekali Sama Pancasila Dulu Pernah Guaya Ajarkan Anak-anak Untuk Menghafalkan Bahkan Setiap kita Upacara Kita juga Sudah Membaca Atau Mengikuti Bu guru Atau pak guru Yang sedang Membaca Pancasila Sekarang Anak-anak Harus tahu Pancasila Ini Memiliki Sikap Yang harus Kita tiru Sikap Atau Nilai-nilai Keseharian Yang harus Kita tiru Yang pertama Nilai Pengamalan Pengamalan Sikap Yang pertama Adalah Tentang Ketuhanan Yang Maha Esa Ketuhanan Yang Maha Esa Itu Berkaitan Dengan Tuhan Atau Allah Pertama Contohnya Adalah Berdoa Mengaji Sholat Apalagi Banyak Masih banyak Sekali Nah Yang kedua Kemanusiaan Yang adil Dan beradab Silah yang kedua Ini Berkaitan Dengan Kemanusiaan Yang adil Dan beradab Contohnya Apa Tolong Menolong Misalnya Ada yang Korban banjir Ada kebanjiran Tugas kita Ngapain Menolong Contoh lagi Eh Ada yang jatuh Dari sepeda Tugas kita Ngapain Menolong Menolong Sesama Teman Yang Membutuhkan Apalagi Apabila Ada teman Kita Yang tidak Membawa Pensil Tugas kita Adalah Meminjamkan Pensil Yang ketiga Silah yang ketiga Tentang Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia Ini Kita bersatu Bersama-sama Nilai yang bisa kita ambil Pengamalannya itu Seperti apa Bersama-sama Dalam belajar Apalagi Kerja bakti Di lingkungan rumah Apalagi Misalnya Piket Di kelas Bareng-bareng Sama teman Apalagi Gotong Royong Selanjutnya Silah yang keempat Tentang Bermusyawarah Contohnya Seperti apa Contohnya Oh Kita mau Peknik Kita mau Kemana ya Mau kebun binatang Sama ke pantai Pilih yang mana ya Nah Untuk memilih Antara kebun binatang Dan juga pantai Kita bermusyawarah dulu Mana yang lebih banyak Pengennya Misalnya Oh kebun binatang Lebih banyak Yang menginginkan Sedangkan pantainya Cuma sedikit Nah kita bermusyawarah lagi Memutuskan hasilnya Dan hasilnya adalah Kebun binatang Selanjutnya Apalagi Contohnya Kita mau Besok Hari Minggu Ayah Bunda Aku Dan kakak Mau mengadakan Bersih-bersih Di rumah Nah Ayah Mengajak Musyawarah Keluarga Misalnya Bunda nanti Masak Bagian masak Kakak Nanti bagian Menyapu Sedangkan adek Membereskan mainan Itu harus Dimusyawarahkan Dan ini Menyangkut Dalam Sila keempat Dan yang terakhir Dan yang terakhir Yaitu Tentang Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Adil Nah contohnya Seperti apa Menghormati Orang tua Dan guru Ketika ada Guru lewat Langsung Salam Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Bu Eh Jangan langsung Jalan aja Nah itu Namanya Sopan Dan santun Menghormati Guru Tidak hanya itu Ketika ada Bapak Atau ayah Dan bunda Duduk Eh Kita langsung Lari Tidak boleh Kita jalan dulu Permisi Ayah Permisi Bunda Nah Seperti itu ya Anak-anak ya Anak-anak semuanya Tadi kita sudah Belajar tentang SBDP Menyanyi tentang Apa tadi Ruri Abangku Karya siapa Ate Mahmud Betul sekali ya Nah Selanjutnya Selain kita tadi sudah Menyanyi Kita ke PKN Kita belajar tentang Pancasila Bunyi Pancasila Gambarnya Apa Gambar itu simbol ya Lambangnya Yang terus Selanjutnya Sikap Pengamalannya itu Seperti apa Anak-anak harus tahu ya Apa tadi Ada bunyi Pancasila Simbolnya Pancasila Dan Nilai pengamalan Pancasila Anak-anak Nanti dibuka lagi ya Bukunya Dibuka lagi Di bagian Subtema terakhir itu Ada soal-soal Yang anak-anak bisa kerjakan Dibaca lagi Dan dikerjakan Gitu ya Anak-anak Terima kasih Anak-anak semuanya Sudah belajar bersama Dengan Bu Ayu Kita bertemu Di lain waktu lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.